Hai Tonight Lovers! Ada Mika disini Sekarang aku lagi di backstage, lagi siap-siap Mau dandan-dandan, ganti baju Karena sebentar lagi aku bakalan ada di acara yang hits banget Tonight Show! Nah aku juga ga sendirian nih, aku ditemenin sama mama papaku Mom, dad, say hi! Hihihi Lagi pada nungguin aku nih, sebentar lagi selalu udah mau on air Jadi gini nih, siapa itu? Mika! Yes! Oke sip, pas banget aku dipanggil, thank you! Ya, Tonight Lovers, karena aku udah mau siap-siap harus langsung ke studio Karena sebentar lagi aku bakalan ada di Tonight Show So, let's start the show! Selamat malam! Selamat malam! Karena belum selesai Oh ya udah, sudah selesai Sudah selesai Lihat dong wajah-wajah cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini Vincent Jauh-jauh Dari Bandung Dari Universitas Pajajaran Nangor, Bandung Selamat malam! Selamat malam! Seperti biasa ya, kita akan berikan hiburan dan juga informasi-informasi menarik Kenapa? Ya? Lompak! 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 Diengetin! Aduh! Duh! 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 Malus sayang Iya, ya makasih ya Thank you, thank you Lewatnya udah lama banget ya? Cepat! Yang ingatir mereka lagi Kita buka malam hari ini Tonight Show dengan Tonight's Headline! Tonight's Headline! Headline yang pertama, karena tak mau kalah dengan NASA, para ilmuwan Cina membuat teleskop terbesar di dunia untuk berburu alien Dan teleskop tersebut dinamakan Musdalifah Bukan! Kan gak mau kalah dengan NASA? Bukan NASA, itu NASA! Oh NASA, oke Aduh! Bawa-bawa NASA lagi Teleskop itu diberi nama FAS Dan besar teleskop itu 5000 meter Ya ampun, kira-kira 30 kali lebih besar daripada lapangan bola Wow Gede banget ya Sampai-sampai kalau ada sinyal kehidupan lain di luar angkasa, dapat dengan segera diketahui Dan proyek ini diharapkan selesai pada 2016 Oh gak lama lagi ya 3 kali lapangan bola teleskop Iya Itu udah bukan teleskop Apa dong? Segede-gede kan teleskop Kalo yang itu apa? Kalo itu udah teleskop! Gede, gede, gede Headline kedua, seorang pria bernama Hans Roth Menciptakan sebuah mobil balap dengan menggunakan bak mandi untuk mengikuti sebuah acara balapan Di tangan Roth, bak mandi disulap menjadi kendaraan dapat melaju dengan kenceng dan gesit melewati tikungan Dan kemungkinan besar mobil balap bak mandi ini menggunakan mesin jet go kart Kita lihat videonya Nah ini dia Wih Keren ya Wow 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 Headline selanjutnya Warga Inggris kedapatan membawa belanja dengan tas plastik akan dikenakan denda Dendanya sebesar 7 sen euro Dan denda ini kemungkinan akan disumbangkan untuk kegiatan pengurangan sampah dan pemeliharaan satu aliar Setelah itu juga bertujuan untuk memulai kegiatan yang ramah lingkungan Dan pemerintah Inggris berharap skema ini dapat diperlakukan di semua supermarket di Inggris Headline terakhir, ratusan peniti jadi aksesoris kepala model dalam Tokyo Fashion Week Kepala model? Ya ampun Aksesoris wajah ini berupa ratusan peniti di kepala menjadi andalan koleksi Seorang desainnya bernama Keisuke Imazaki Beran disebut mengkombinasikan busana jalanan tak biasa untuk pria dan wanita Dengan model yang wajahnya dipenuhi oleh peniti Jadi penampilan mereka tentu saja mencuri perhatian dalam petunjukkan yang berlangsung ya Pake peniti ngapain ya? Ada aja ya orang Kan desainer itu emang yang dicari itu sensasinya Vincent Contoh Oke bicara soal fashion Vincent Bintang tamu kita yang satu ini udah cantik, tinggi Dia juga fashionable banget ya Langsung kita undang ini dia Mika Tambayu Jadi memang setiap diundang kesini tuh bahwa ini kita jadi gak bisa ngomong apa-apa saking cantiknya Gak tau saking cantiknya Kita kalo ngobrol sama wanita cantik Kadang-kadang suka gugup gitu Suara anjing dong Gitu gugup Mika Tambayong kan Ngeleksitas Iya Karena aku suka ngeliat Instagram kamu Lu talking ini Enggak aku kan followersnya Gue juga follow lu sih Tapi tuh asli tau enggak ya Mika Tambayong 2 Gak ada cute-cute Gak tau Udah pasti bukan Di Instagram kamu sering banget Kamu dengan tas-tas kamu itu Pasti barang-barang branded deh Emang Itu kan kebutuhan juga ya Bawa tas kan karena Buat bawa barang-barang jadi harus dimasukin ke dalam tas Dan aku suka aja koleksi Biar punya banyak lah Jadi kalo misalkan pergi pake baju apa Bisa di mix and match So far udah berapa banyak? Berapa banyak ya Di atas 20? Mungkin Di atas 30? Gak tau aku Oke terakhir Gak soalnya dari mamaku tuh juga Dikasang pas Begitu iya Aku nurunin ambein nih Beda ya Beda kan keturunan Keturunan Ambein keturunan Vincent Bapak nurunin botak Nah di atas 50 di bawah 50 gitu aja Aduh aku gak tau Di atas 50 berarti Iya banyak banget ya Banyak banget Soalnya gue liat Instagram juga emang siap Kayaknya siap pergi tuh tasnya beda-beda mulu Gak pernah sama Gak juga sih Cuman ya emang biar dicocakin aja sama bajunya Berarti kalo pake baju merah tasnya tuh kita liat tuh ya Tuh kan bajunya gak merah Itu gak merah sih Tapi matching gitu lah Iya sih Kamu harusnya sering matchingin Mika Misalkan pake baju merah tasnya merah Pake baju biru tasnya biru Tapi kadang-kadang gak usah pake tas Bapaknya pap Kamu ngaloh-ngaloh selain yang tas turunan dari orang Dari nyokap Kalo beli-beli Kamu banyak dari online gak sih Katanya banyak dari online Iya Lumayan sering sih beli dari online Terus kamu gak takut ya Beli dari online gitu Kan yang cari yang ini dong Apa Terpercaya Iya Trusted Trusted banget Lu gak pernah beli online sih Gak pernah Lu belanja di pasarmu Saya belanja itu setiap Jumat Kalo abis sholat Jumat kan rame itu di depanmu sholat Itu belanja di situ Belanja buat komis Gak tapi meskipun trusted atau apa kan Tetap ada resiko Iya 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 Pernah gak ada kejadian yang Sampai kamu ketipu gitu Sejauh ini enggak sih Cuman paling ada yang kadang-kadang gak sesuai sama gambarnya aja Jadi misalkan kayak keliatan ukurannya mungkin lebih kecil terus aslinya tuh ternyata lebih gede gitu Tapi kalo ketipu barang gak dateng atau barang yang dateng ternyata palsu So far enggak sih soalnya aku juga biasanya paling ada rekomendasi dulu dari temen gitu misalkan eh ini beneran loh kemarin gue udah coba gitu terus bagus Kamu ada tips gak buat tonight lovers di rumah kalo mereka banyak banget Jangan kan mereka gue aja pernah gitu ketipu online eBay gitu ternyata barang yang dateng palsu dan lain-lain Tapi ini ada ini loh ada Miss Socialita dia akan memberikan tips justru Oh oke Mungkin sama dengan tips dari Mika ya Ini akan disampaikan langsung tips dan trik membedakan barang asli atau palsu Miss Socialita Miss Socialita silahkan Oke Nyanyu 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 Aku suka berlian yang itu oke Oke Nanti Bibi simpenin berlian saya yang berserakan di kamar ya Tolong rapihkan And then Bibi panggil seseorang untuk jemput saya In a minute oke Terima kasih Bibi Oh my goodness Au 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 itu I mean I mean kalo au 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 itu hartanya lebih banyak dari saya gak ya Oke I'm Miss Socialita Saya akan memberikan beberapa info dan tips Untuk mengetahui barang asli dan palsu ketika membeli sebuah barang Oke Yang pertama ini untuk para wanita yang suka barang-barang yang branded dan mahal seperti saya Oh my god Buat pada tas asli atau tas palsu untuk wanita Yang pertama harga tak pernah bohong ya Harga satu tas yang asli itu sangat mahal berkisar jutaan Atau bahkan puluhan juta rupiah Jika anda menemukan produk dengan beberapa branded yang terkenal Dan bisa dibilang diperoleh dengan harga yang Ya Murah gitu ya Harus Harus diwaspadai Karena bisa jadi Itu barang-barang yang palsu KW Ataupun mungkin Pokoknya barang-barang yang tidak bisa dipercaya ya Dan tentu saja ditambah lagi tas-tas branded tersebut Biasanya tidak akan memberikan diskon atau menerima pembelian dalam jumlah yang besar That's the first one Right Perhatikan Yang kedua adalah bahan tas Tas asli yang berbahan dasar itu memiliki struktur yang kokoh ya Nih Mempunyai cara tersendiri dalam mengolah kulit yang sebagai bahan dasar tas kulit Semakin lama tas tersebut biasanya dia justru semakin cantik dan semakin indah Biasanya tas asli dilengkapi juga dengan buku kecil yang menerangkan jenis tas dan juga cara perawatannya Bahkan ada sertifikatnya juga Apabila ragu ceklah nomor resi di outlet terus nih untuk meminta bukti kaslianya That's right Oke selanjutnya saya akan memberikan tips untuk pria khususnya yang suka membeli sepatu Waspada ya Sepatu asli atau palsu untuk para pria terutama yang suka sepatu kulit Bisa dilihat dari segi bau ya Bukan bau kaki Itu sih sudah wajar kalau bau kaki ya Pada sepatu yang original atau asli biasanya tercium bau khas kulit ya Dan jika sepatu palsu itu akan tercium bau babat ya Itu seperti itu Beda lah beda lah Sepatu kulit asli dan sepatu yang palsu itu akan tercium dari aromanya Bahan kimia dan bau karet yang sangat amat menyengat dan sangat amat aneh Dan kedua ketika kondisi sepatu kulit sama-sama baru Penempelan sol pada sepatu original akan terlihat lebih rajin And also strong atau kuat dan tidak asal-asalan Oke buat kaum pria itulah cara memila dan memilih Yang pasti kita harus berhati-hati Barang asli dan palsu memang sekarang sudah agak bingung Tapi pasti bisa untuk menentukannya Oh wait kayaknya yang jemput aku sudah datang Oke Sudah? Sudah ada di perempatan? No 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 gini kalau udah 10 ribu harga ojeknya 10 ribu aja Ya Alright Kalau 10 ribu aja Terima kasih Tapi kalau yang sering nonton tonight show Pasti udah tau dong Kalau ada yang kurang tadi Kalau sepatu cowok itu Ada lagi yang bisa membedakan sepatu asli atau palsu caranya gimana Ya Dengan cara dilempar ini benar Kamu tau gak itu Mik? Bapak gimana? Dia kalau dilempar sepatu asli itu akan selalu berdiri lagi Oh ya? Benar Verdi sini fam Coba Coba buka Enggak gak gue lempar Hehehehe Coba Aduh 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 Coba ya Nih ya Perhatikan ya Ini pasu tapi kayaknya Pas dilempar juga gue udah tau di pasu Coba ya Oh Ini gak berdiri lagi begini ya Oh itu baru di pasu Kalau gitu Coba ya Peh Sini Peh Sepatu lo Buka Ini benar-benar berdasarkan Annabel ya Apa tuh? Analisa gembel aja Lo pun gak percaya sih Ini beneran gue udah Iya iya Dari luar Lama banget lo Pak cepetan Ayo Cobaan Ini kayak sepatu Eh tuh iya Coba ya Eh Pak patuh Pak patuh gue Ntar lo Ini sepatunya epek yuk Oh Asli Gak nih sepatu apa akinnya epek sih Sepatu lah Sepatu lah Gue kira kakinya Dia kan kayak yang cemani Cemani Ayo sekali lagi ya Nampar nih dua deh Atau dua tiga Wow Dua-duanya asli Dua-duanya asli Yang satu asli yang satu Asli ya ya Aslinya gini agak mirip Oke itu dia tadi penelitian Annabel Sekali lagi analisa gembel Bagaimana menentukan sepatu cowok asli atau palsu Nah ini bener gue Gue udah peduli Dari seorang alis sepatu Abis ini kita ngasih Namanya John Michael shoes Itu bener Tetep dengan mika tambahnya Kita akan main Tetep di tunai show Ini baru Kalau yang biasa kan pinsil Pak Ya Kalau ini pinsil